Sahabat-sahabat Ansar, Banser, dan Pagar Nusa yang saya cintai, Alhamdulillah, atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan ucapan selamat bahwa sahabat-sahabat sekalian telah menunjukkan dedikasi, komitmen, dan disiplin yang tinggi di dalam berorganisasi sebagai bagian dari bangunan besar Nahdlatul Ulama yang kokoh. Mudah-mudahan Kiai NU jangan ditegakan, walaupun Panjeningan sudah tidak ada di situ. Jangan ditegakan, NU itu adalah segala-galanya buat kita. NU itu adalah pengumpul para Kiai-Kiai. Kiai-Kiai itu butuh tempat untuk duduk, untuk tidur. Ya NU itu yang paling cocok. Yang mikir masyarakat, santri, pondo pesan, NU. Makanya NU itu harus kita perkuat. Bukan parti, kalau parti itu kadang kepentingan-kepentingan pribadi, Pak. Tidak ada bagi kita umat Islam itu yang namanya sentimen. Seperti saya ngaturi Kiai Cirebon ini. Bukan karena apa-apa. Krono ngalimi aja lah aku. Ngalimi. Supaya aku ketularan ngalim, santri-santri ketularan ngalim. Allahumma. Amin. Penting alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wassalatu salamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat ansar, panser, dan pakar Nusa yang saya cintai. Alhamdulillah. Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan ucapan selamat bahwa sahabat-sahabat sekalian telah menunjukkan dedikasi, komitmen, dan disiplin yang tinggi di dalam berorganisasi sebagai bagian dari bangunan besar Nahdlatul Ulama yang kokoh. Saya mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah berhasil memperlihatkan kepada dunia kualitas, kapasitas, dan kekuatan sahabat-sahabat sekalian. Dunia juga tahu bahwa sahabat-sahabat sekalian adalah kader-kader, barisan kader, pasukan kader, pasukan yang bergerak dalam disiplin barisan dan disiplin kepemimpinan. Sesudah ini, hendaknya sahabat-sahabat sekalian kembali kegediaman masing-masing dengan tertib dan dengan terus mempertahankan disiplin penuh dan bersiaga untuk perintah selanjutnya. Kepada seluruh masyarakat Bali yang kami cintai, Kami ucapkan terima kasih atas keramah-tamahan, pengertian, dan keterbukaan hati untuk menerima kedatangan dari sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan Pagar Lusa kader-kader kami. Semoga bersama dengan masyarakat Bali, Indonesia akan meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.